Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua mudah-mudahan kalian sehat selalu amin ya rabbal alamin nah teman-teman kembali lagi dengan saya Henry Cachtani nah bagi teman-teman yang belum like and subscribe silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya nah teman-teman sekarang tanggal 30 Juli 2020 eh nanti malam takbiran kita ya minyal aizin wala faizin mohon maaf layar batin ya bagi saudara-saudaraku se-agidah nah teman-teman sekarang saya berada di sawah ini tanaman padi CL 220 usia tanaman ini adalah 24 hari atau 24 HST hari setelah tanam ini saya tanam menggunakan sistem 41 dan Alhamdulillah perkembangannya bagus dan ini tadi saya habis pemupukan yang kedua airnya belum ada nah ini saya udah bawa alat alpon man airnya lagi surut kemungkinan nanti sore kita mau alpon tapi kalau misalnya nanti sore ada kesibukan berarti eh siang atau besok-besoknya ya kita lihat nanti bagaimana eh situasinya nah ini tanaman padi saya dan kali ini saya akan nih menyemprot gulma ya rumput yang ada di sawah saya menggunakan Nugra sama Ultron sebenarnya rumputnya masih kecil kan Pak kita lihat rumputnya sebenarnya enggak enggak terlalu kelihatan ya rumputnya cuman nah ini rumput seperti ini ini udah mulai ada tumbuh-tumbuh nah rumputnya 12 kalau diarti memang ini seperti ini rumputnya kelihatan tidak kelihatan lah artinya masih kecil sekali rumput-rumputnya kita lihat yang sebelah sini nah ini ya jadi sebenarnya udah rumputnya sangat dikit tapi enggak apa nanti kita akan semprot dan ini sudah kelihatan ada serangan serangan ulat nanti akan saya buatkan videonya untuk penanggulangan ulat saya juga nanti akan semprot ini tonton aja video setelah ini biar enggak terlalu panjang jadi rumput dalam pengendalian gulma atau rumput yang ada di sawah jadi usia rumput se-segni atau daun 2-3 itu sangat bagus sekali untuk dikendalikan jadi kita bisa menggunakan ini Nugra sama Ultron ya kalau Ultron ini kita gunakan untuk lahan sempur 4 hektare ini lahannya sempur 4 kawan-kawan kalau untuk Nugras kita menggunakan satu tutup ini untuk 16 liter air atau satu tanki dan kalau saya karena rumputnya masih kecil seperti itu jadi satu seperempat hektare ini saya cuma dua tanki untuk pengendalian gulmanya tapi kalau misalnya rumputnya udah banyak maka ya bisa dibilang satu palir ini 12 palir ini itu satu tanki kalau misalnya gulma atau rumputnya sudah diambang batas atau sangat banyak sekali pengendalian gulmanya kalau saya itu dua kali dalam satu musim kenapa ya karena air yang ada di sawah itu saya sat kawan-kawan jadi udah saya pemupukan pertama itu kita campurin dengan air pembeku maka nanti dia akan mati rumput gulmanya dan yang kedua kita pemupukan yang kedua kita campur lagi dengan pembeku nah karena sekarang ini apa airnya nggak ada maka saya harus menggunakan Nugras jadi kita semprot dulu nanti rumputnya nanti sore atau besok kita lep yang seharusnya yang paling bagus itu 3-4 hari setelah penyemprotan kita genangin air nah seperti itu kawan-kawan tekniknya jadi ini terakhir dalam pengendalian gulma untuk tanaman padi CL 220 setelah itu kita tinggal pengendalian air secara maksimal jadi ukuran air 3-5 cm agar apa agar pertumbuhan tanaman padi lebih bagus ya oke teman-teman sampai sini jangan lupa like and subscribe itu tips dari saya dalam pengendalian gulma di dua kali dalam satu musim bisa juga satu kali kawan-kawan bisa satu kali tinggal kita bagaimana menjaga genangan air yang ada sawah tapi kalau misalnya satu kali itu anakannya kurang tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan sistem tanam rapat itu bisa cuma satu kali ini pengendalian gulma oke sampai sini kawan-kawan jangan lupa like and subscribe dan dibagikan agar memberikan manfaat kepada yang lain Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih